Kali ini saya akan memberikan panduan khusus untuk mengatasi siaran MNC Group yang hilang di receiver Cavisen Gold khusus Cavisen Gold yang pakai parabola jaring dan LNB-nya yang jenis G-band seperti ini Jadi caranya, teman-teman tinggal buka saja MNC Group yang versi HD sedangkan yang SD ini sudah tidak digunakan lagi ini sudah tidak digunakan lagi semenjak tanggal 11 Januari 2022 kemarin makanya siarannya tertulis teracak seperti itu ya terus yang saat ini digunakan itu adalah MNC Group yang versi HD di sini ada RCTI HD, ini dipakai ya sekarang dengan frekuensi 3860 ini tapi siaran di sini gelap dan tertulis E22 terus di sini juga kita buka yang GTV HD nah ini digunakan juga saat ini ya frekuensinya sama 3860 sama ya tulisannya juga E22 terus untuk yang MNC sama juga E22 smart card is of death nah kita susun dulu ya siaran MNC Group yang versi HD tadi kita masuk ke menu, kemudian kita pilih siaran TV dan di sini kita tekan angka 2 untuk memindahkan MNC Group versi HD ini sudah kita tekan angka 2 terus kita pilih siaran secara grup ya jadi kita tekan tombol warna hijau di remote untuk menandai 3 channel MNC Group ini yang akan kita pindahkan ke atas oke, ini kita tekan tombol warna hijau ya seperti ini ya kemudian kita tarik saja ke atas dan kita letakkan di nomor 3 untuk menggantikan siaran MNC Group versi HD yang tadi kemudian kita tekan OK dan otomatis menyimpan dan sekalian ya kita buang saja yang versi HD ini caranya tekan tombol warna hijau untuk menandainya kemudian kita tekan OK di sini ya biar dia pindah ke bawah nah seperti itu nah di sini sudah tersusun siaran MNC Group yang versi HD kemudian kita tekan ekit pada remote kemudian muncul pertanyaan kita tekan OK lagi di remote nah sekarang sudah tersimpan sudah tersusun dengan rapi MNC Group yang versi HD yang memang saat ini digunakan ya selanjutnya untuk mengatasi siaran MNC Group yang hilang di receiver coefficient kita perlu mengecek paket yang sedang aktif saat ini caranya kita masuk ke menu kemudian kita pilih ABVCA kemudian kita pilih smart card info nah di sini ada smart card 0 yang dapat kita gunakan untuk mengecek paket yang aktif saat ini ini paling akurat ya cara ngecek paketnya kita masuk ke WhatsApp kemudian kita chat dengan WAK Vision dan buat teman-teman yang belum punya nomor WAK Vision silakan dicatat dan untuk nomor yang aktif saat ini adalah WAK Vision yang keempat caranya kita ketik saja cek paket spasi smart card 0 yang ini kemudian kita kirim nah di sini sudah mendapatkan balasannya kita cek saja informasinya nah di sini ada informasi nomor pelanggan jadi untuk smart card yang saya ini ternyata nomor pelanggannya adalah ini cara ini adalah cara yang paling akurat untuk mengecek nomor pelanggan visa saldo dan daftar paket yang sedang aktif saat ini ketimbang kita mengecek melalui serial number karena serial number ini kalau receiver sudah lama biasanya angkanya sudah kurang jelas jadi lebih akuratnya kita mengecek nomor pelanggan seperti yang sudah saya praktekkan barusan ya oke sekarang kita sudah mengetahui nomor pelanggan kita yang ini ya terus kita juga mengetahui sisa saldo kita yang ini ya kemudian kita juga bisa melihat daftar paket aktif untuk receiver kita saat ini ya ini hanya ada satu daftar paket yang aktif ini biasanya kalau receiver sudah dipakai lebih dari satu tahun contohnya disini saya aktifasi itu tanggal 15 September 2020 pantas saja daftar paket aktifnya cuma ada satu karena receiver ini sudah lebih dari satu tahun sedangkan kebijakan dari Capisen per tanggal 1 Januari 2022 kemarin kita hanya dapat menyaksikan MNC Group kalau kita beli paket jadi disini itu bebas ya mau beli paket apapun yang penting kita beli paket maka nanti secara otomatis MNC Group ikut kebuka siarannya nah disini paket yang paling murah adalah paket celing langsung saja ya saya akan mempraktekkan cara beli paket celing nah tadinya saya mau beli paket celing yang satu tahun yang harganya Rp99.000 tetapi kali ini saya tidak jadi beli paket yang setahun karena saya lihat saya masih punya sisa saldo Rp11.000 jadi saya akan praktekkan beli paket celing yang satu bulan dulu nanti yang satu tahun mengisi saldo dulu ya untuk teman-teman yang tidak punya saldo di receiver Capisenya bisa mengisi saldo di kantor pos atau di Indomaret dengan membawa nomor pelanggannya nah disini saya punya saldo Rp11.000 jadi saya langsung akan praktekkan cara beli paketnya cara beli paket celing di receiver Capisen itu yang pertama kita simpan dulu nomor pelanggan kita ini kemudian untuk format beli paketnya kita ketik saja pilih huruf besar seperti ini kemudian spasi nomor pelanggan kita yang ini kita ketik saja disini ya nomor pelanggannya spasi kode paket yang akan kita beli untuk yang satu bulan ini kode paketnya CL01 jadi celing satu bulan kode paketnya CL01 seperti ini kemudian kita kirim nah otomatis langsung mendapatkan balasannya seperti ini ya pelanggan nomor sekian pembelian paket CLing telah berhasil masa aktifnya ya sebulan ya sekarang tinggal kita buka saja MNC grupnya ini MNC sudah kebuka bagus kemudian GTV juga sama sudah terbuka dan RCTI nya juga sama sudah terbuka semua oke begitulah cara mengatasi siaran MNC grup yang hilang di receiver Capisen Gold oke teman-teman sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya selamat menikmati